Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Mr. Wisnu channel Today I have a new general lesson for you Hari ini kita bertemu lagi dengan Mr. Wisnu Nah, dan hari ini juga kita akan belajar mengenai pembelajaran matematika Dengan judul adalah penjumlahan menyimpan dalam pelajaran kelas 1 SD Seperti apa pembelajarannya? Sebelum kita mulai pembelajarannya, let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Dan juga membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi, Zidni, Irma, Wazukni, Fahma, Birrohmatika, Ya Alhamah, Rohimin, Amin Baik, kita mulai saja pembelajarannya Penjumlahan menyimpan Misalkan ada contoh ya Judulnya penjumlahan Menyimpan Contoh nomor 1 Ini untuk kelas 1 SD ya Nah, misalkan ada contoh 74 ditambah 12 Ya, atau Yang lainnya Yang lebih besar ya 27 Nah, agak besar Biar bisa menyimpan Ya 4 ditambah 7 Ini tanda tambahnya belum ada Tanda tambahnya ya 4 ditambah 7 Hasilnya adalah 7 tambah 4 Bagaimana caranya 7 tambah 4 Atau 4 tambah 7 4 di mulut 7 di tangan Ya 4 di mulut 7 di tangan 1, 2, 3, 4 Jadi ada berapa? Yang 7 ya Di mulut 4 1, 2, 3, 4 Berarti ada 11 11 gimana namanya 11? Satunya disini dulu Taruh satunya Satunya dimana Pak Wisnu? Disini Satunya di angka-angka 7 Disimpan Di atas 7 Di atas ya Di atasnya 7 Nah, simpan angka 1 1 tambah 7 Hasilnya 8 8 ditambah 2 Hasilnya 10 Jadi di jumlahkan adalah 101 1, 0, 1 Dibacanya 101 101 101 Ya Ini cara penjumlahan Menyimpan Contoh kedua Ya Tapi menyimpan ini adalah Dengan nilai yang lebih besar Ya Dengan nilai yang lebih besar Misalkan Nilainya besar sekali 99 Ditambah 39 Wah Sudah besar-besar ya Nilainya 99 Ditambah 39 Gimana cara Penjumlahan menyimpan Caranya adalah Yang belakang dulu Kita jumlahkan 9 tambah 9 9 di mulut 9 di tangan Ya 9 di mulut 9 di tangan Kita hitung ya 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jadi Ulangi lagi ya Jadi 9 tambah 9 Adalah 18 Gimana caranya 9 di mulut 9 di tangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jadi total tangan Fawisno adalah 18 18 Gimana Apa yang duluan Ditaruh disini Fawisno Adalah Angka 8 dulu Yang belakang Satunya Ditaruh di angka 9 Di depan 18 8 8 Taruh di bawah Satunya Taruh di atas Di atas 9 Yang pertama ya 1 tambah 9 Hasilnya 10 10 tambah 3 Hasilnya 13 Dibacanya gimana Dibacanya 138 138 Ini cara bacanya ya Jadi yang di depan 100 Yang di kedua Adalah 38 Angka Satuan 8 Ini ratusan Ini puluhan Ini satuan 138 Ini cara bacanya Ya Jelas Nah Kalau kamu sudah jelas Kita coba latihan Untuk kamu belajar Di rumah Ya Mister Wiso akan kasih latihan Untuk kamu ya Yang pertama 95 Ditambah 26 Tambah Yang kedua 47 Ditambah 74 Ditambah Yang ketiga Ini yang kedua ya Yang ketiga 28 Ditambah 82 Dibalik Ya Yang keempat 1 7 Ditambah 78 28 Nah Jadi Soalnya Ada 4 soal Untuk kamu belajar Di rumah Yang satu Adalah 95 Ditambah 26 Ya Yang kedua 47 Ditambah 74 Yang ketiga 28 Tambah 82 Yang ketiga Ya Adalah 17 Ditambah 78 Ini semua penyuplahan Menyimpan Semoga Ini bisa memberikan kamu Pembelajaran yang maksimal Untuk kamu Lebih hebat lagi Dalam matematika Yeay Oke Kita abis pembelajaran kita Dengan membaca Hamdalah Alhamdulillah Iwabir Alamin Dan doa penutup majelis Subhanaka Oblohuma Wabihamdika Asadu'ala Ilaha Ilanta Astaghfirullah Watubu'ilai Jangan lupa Untuk tekan tombol Subscribe Like Comment Dan juga Share Video-video Mr. Wisnu Yang insya Allah Memberikan manfaat Untuk kamu belajar Dan lebih baik Lagi ke depannya Oke Kita akhiri Pembelajaran kita Wassalamualaikum Wabarakatuh See you On the next video Goodbye Dadah